dan kalau kita lihat dengan tapi dipakai sama Adam apakah Ruby jungler atau mungkin itu dia itu dia Boba Legend sekarang men sangat fleksibel sekali Lunox Lunox jungler om Wawa sebenarnya kita lihat yang pegang retry siapa nih pokoknya kita lihat aja lah ini agak sedikit-sedikit pusing yaudah kalau begitu ini dia game kedua kita teman-teman semua kita akan melihat bagaimana lagi aksi dari Araviosi ataupun dari Geekfam ID siapa akan mendapatkan poin ataupun game yang akan kita selenggarakan sesaat lagi kalau sampai Araviosi berarti 2-0 tanpa balas tapi kalau sampai Geekfam ID berarti hari ini ditutup dengan 3 ataupun best of 3 series semuanya Land of Dawn ini waktunya kita bertemu oke kita bertemu juga dengan Araviosi dan juga Geekfam ID dimana kalau kita lihat Bebiu dengan Lunox junglernya ini bener-bener unik banget karena cukup jarang melihat Lunox sebagai jungler dan di sisi lain udah Skylar berhadapan dengan Adam kali ini tapi Bebiu udah mulai diharas rame-rame tapi udah ada Ren video arah depan mencoba untuk mengganggu seorang Finn yang udah sekarang turun maut dan first blood kan didapatkan dan tentu saja first blood pertama untuk Geekfam ID dari seorang Freeze dan ternyata untuk junglernya itu Lunox lho Om betul-betul Lunox jungler ya tadi aku bilang tapi ya tapi kalau kita lihat dari Lunox jungler juga ketika dia berusaha untuk ambil purple buff nya lama banget lho lama banget tadi harus dibantu Starlight pulls terus-terusan dia tuh sampai habis kemana kayak sementara Clay di bagian tengah kita lihat tadi mencoba untuk mengganggu dengan Popolin Koopa yang dia milikin Kak Dovin juga udah mulai hadir Freeze nya maju ke bagian depan ada Adam juga yang mungkin masih berada di tempat yang berbeda dan sekarang udah mulai masuk ke bagian tengah santai dulu Renvi dengan Chow nya harus pulang untuk kali ini yes dan kita lihat juga Clay dengan Popolin Koopa nya ini menarik banget ya kombo antara Popol Koopa dan juga Rafaela ini bener-bener mengganggu sebenar-benarnya di atas kertas tapi kita masih melihat di menit masuk kedua ini masih belum kelihatan pergerakan dari antara Finn dan juga Clay karena dari seorang Albert juga harus memiliki pundi-pundi gold yang cukup banyak gue suka respon dari Araki Hosi sih ketika mereka melihat oke ada jungler Lunox tau respon mereka apa ada Parsha juga tough boots semuanya langsung beli tough boots semuanya kompak ya mereka om ya kayaknya beli di toko yang sama semua itu kayaknya itu bang beli tangan sepatu ini bang lima tapi memang selain untuk baby ada freeze juga tapi kita lihat juga Renvi kayaknya di garis depan masih ada flicker dari seorang Clay yang masih bisa mundur ada fire missile dikeluarkan tapi hanya untuk mengusir dari teman-teman geek fan karena Turtle yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah Land of Dawn wow double kill berhasil langsung diambil oleh Albert dia menggunakan Granger namun untuk kali ini udah ada lagi purple bump yang begitu terbuka lebar ada Dylan satu lagi yang mau pendek yang berhasil langsung menarik tiga orang yang ada di pakaian depan segi lagi HP terisal dari Dylan Dylan mundur ke bagian belakang kupanya cuma untuk kali ini Renvi berhasil mendapatkan Albert dan Albert pun harus menemukai dengan kematian yang dia dapatkan sementara Clay harus kabur dibalaskan lagi oleh kick pump ID gila ini pertarungan yang bener-bener jual beli serangan mereka untuk coba dapetin objektif milik seorang pibitur di area bawah kali ini knife for a knife-nya bener-bener on point karena seorang ekspor milik teman-teman RR Kihosi R7 harus menunggu sampai 5 detik kemudian karena Geekfem udah unggul dari segi aspek network bahkan dari jumlah point kill-nya walaupun tadi sebenernya di peperangan tadi BB bagus banget ya dia sempat mundur tapi walaupun terpiko sementara itu Clay hari ini gak bakal bisa kemana-mana ada feather eye strike-nya masih bisa menyelamatkan diri dari solo freeze weeks by weeks Rhapsody yang bener-bener iramanya masuk ke dalam tubuh Renvi belum bisa membuat Renvi ya tersungkur Pak Pulung iya tadi itu sedikit bernapsu gak sih om untuk ngambil ke arah para pelubangnya om seharusnya iya sih ya dan kita lihat dulu untuk item appreciation atau item in game mereka sekarang ada 4 tough boots dan 1 buat demon shoes yang sudah diamankan oleh RR Kihosi dan kali ini juga apakah item defense yang pertama kali bakal di build oleh teman-teman RK Hosi sedangkan Geekfem tadi dengan jungler Lunox mereka disini tetap dengan item build yang sama kalau kita lihat dulu ya clock of destiny ke lightning crunch yang sudah diambil tinggal bagaimana tadi RR Kihosi juga mereka sudah punya momentumnya mereka tinggal mengatur bagaimana titik kesabarannya aja lagi di saat tadi mereka memaksakan maju ke arah part fall buff yang dimiliki oleh Geekfem bukan main tadi Dilan yang I'm offended kena semua satu area satu kecamatan ditarik loh itu pas banget sih dan itulah kartu as dan Ruby juga bisa bermain yang sangat-sangat luas sekali tapi apakah disini dari RR Kihosi mereka akan bisa mengamankan Lordnya dan masih bisa disecure ternyata lu iya untuk tartalnya berhasil langsung diambil weee renvinya hilang untuk kali ini Gio bahkan Albert tadi mendapatkan satu lagi poin killnya dan ini mencoba mengejar karena seorang Benedetta di area atas atau mencoba untuk meng clearing atau bahkan genking karena 4 pemain dari RR Kihosi udah menutup gerbang jalan dari Adam udah ada Skylar di area belakang bahkan sudah ada Fina juga Clay kali ini yang dikeluarkan untuk seorang Adam aja tapi Adam masih bisa selamat ke area belakang karena mobilitas yang sangat tinggi dari Benedetta yang kita sudah tahu tapi ini juga kerugian besar di area bawah outer turret Philip Arakius udah mulai gerontokan tapi Way of Dragon karena seorang Clay Federized juga menjadi kombo-kombonya sangat maink kali Oliver Tizen memasuk kali ini karena Skylar masih mundur lagi karena belakang Finn jadi target berikutnya tapi 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 pengelamatan dilakukan terlihatan Sanzinti Jedar Jessica Iskandar ke seorang Dylan belum bisa menumbangkan siapa-siapa di area mid war yang cukup mengerikan semua source ultimate sudah keluar tapi tidak ada yang tumbang satu pun iya lho berapa source kill itu tadi keluar semuanya om hawa engerin tumbang betul dan sayang-sayang seperti tadi Skylar dia kehabisan dari mana poolnya tadi kalau kita lihat Skylar sempat berada di samping dari Parsha jadi dia sudah side by side cuman memang lagi dalam kondisi tidak prima banget untuk mana poolnya jadi harus di hold harus nahan dikit dan di flick ke bagian belakang dulu dan ini dia kembali lagi kalau kita lihat memang dari gignya agak sedikit diganggu terus-terusan untuk farming jungle-nya karena memang cukup makan waktu gitu loh untuk Unos kalau dia mau melakukan solo ke arah dari jungle-nya yoi rentinya eh kegap di bagian tengah Rhapsody-nya mulai digigitin itu dia punggungnya udah mulai dicakar-cakar tapi mendadak untuk kali maju lagi ke bagian depan emang pendantnya berhasil untuk mendapatkan popelin bupa gak ada kolam damage mundur lagi semuanya malah ditembakin rubinya sakratul maut hanya sisa satu bar HP yang dia miliki apalagi turtle yang kedua sudah mulai hadir lagi di tengah-tengah land of down pastinya ini teman-teman Arakios ini juga GFM ID bakal segera meluncur masuk ke arah turtle lihat sudah ada Finn dan juga Renvi di area rawa-rawa bahkan Albert sudah melakukan poke-nya ke arah sebuah turtle di sana udah tinggal sedikit lagi SP dari turtle-nya tanpa ada gangguan dari GFM ID langsung di push lagi langsung di push lagi mendapatkan tekanan lagi santai lagi di bagian atas udah ada satu belian no order cuma backup-an udah mulai muncul sementara itu IMO Fender tadi berhasil menarikan langsung ke arah Alice-nya Alice dimasukin dalam middle sementara di bagian belakang ada backup-an Fender Ice Strike gagal untuk memberikan sebuah temakan ataupun tetesan ke arah pemain RRQ karena Alice-nya masih bisa pergi dari area tersebut Gio dan juga mau oh tapi lelah Sensiity yang masuk ke area tarat milik teman-teman GFM bahkan melumbangkan satu orang dari Albert yang mendapatkan satu point kill kali ini Dilan harus dalam masalah Adam kali ini masih mencoba untuk mundur udah ada Rhapsody belum teman-teman siapa-siapa tapi Skylar datang sangat tepat waktu walaupun dia harus lumbangkan oleh seorang baby tapi belum ada Wave Dragon kali ini yang benar-benar terkonek dibiarkan begitu saja Albert-nya bahkan baby kali ini harus bersusah payah bahkan ada Feather Eye Strike yang dipop up weeks by weeks yang gak bisa mengelamatkan dirinya dari kematian bahkan Albert bahkan satu lagi baby-nya ini benar-benar gak bakal bisa gerak dari GFM ID yep itu dia om wawa waduh kita bisa melihat bagaimana setup yang dilakukan oleh RQ Hoshi yang sangat-sangat rapi sekali tadi ya mereka gak cuman menyerang dari sisi depan tapi mereka masuk melewati bagian sisi kanan yaitu melewati arah dari purple buff-nya dan untuk itemnya sendiri ada War Axe dan juga Endless Battle yang bisa jadi sebentar lagi kita akan melihat Blade of Despair yang diamankan oleh Albert dan tahan dulu sebentar karena di bottom lane-nya apa yang terjadi sekarang sedikit lagi loh masih bisa kabur loh itu cowoknya coba aja tadi dia mau mengeluarkan juga Last Insanity-nya kayaknya bakal kelar cuma kayaknya masih ditahan aja karena itu hanyalah seorang Renvi gitu karena masih banyak lagi target-target mereka mungkin mereka akan mengambil dulu ke arah core-nya daripada tank dari tim GFM ID bahkan kalau kita lihat Lordeo sudah muncul tengah-tengah land off dan Good Morning Sunshine dan juga Araki Osi sebelum mengarahkan direct Lord mereka sudah mendapatkan inner turret di area bawah ini benar-benar objective play yang dilakukan oleh Araki Osi sangat baik tapi kita lihat R7 pada negara depan Renvi-nya masih mencoba untuk memberikan vision juga masih memberikan apa ya badannya untuk dipukul-pukulin karena dia tahu dia ini sebagai tank harus mencoba untuk mengambil inisiasi apalagi Lorde-nya sudah mulai dipuk oleh Araki Osi sedangkan di area atas GFM ID Adam coba untuk mendapatkan satu objective yang lain benar-benar dan juga dari Araki Osi mereka tidak bakal ngebiarkan objektifnya itu bisa dengan mudah didapetin sama Adam karena ada pertukaran yang dilakukan oleh Skyler juga yang berada di top lane jadi jual-beli untuk sementara waktu ini adalah buying time dari GFM agar mereka bisa menstabilkan diri untuk bisa fight ahead lagi dengan Araki Osi oke Lorde-nya sekarang gak ada kontes nih harusnya cuman Chow kayaknya udah set up posisi dari belakang tuh gue pantengin lu nyolek Lorde buat sikat dari belakang Blue Nox-nya udah sampai ke tahap mana tadi itemization yang dia berikan ataupun yang udah berhasil dikumpulkan purple buff masih dia miliki R7 melihat dari dalam rumputan langsung disikat aja di dark nick yang dia milikin Popo Lengkupa udah mulai hadir juga tiga orang terlihat dari arah Yoshi ada empat orang sekarang Albert memulai mengambil posisinya belum mencolek ke arah Lorde ya masih coba sabar dulu karena kalau misalnya terlalu gegabah ini gak baik banget apalagi Renvi yang memimpin dan juga seorang Clay yang akan mencoba memberikan penetrasi ke arah Araki Osi ataupun juga dari Gipan tapi Lorde-nya udah mulai dipop up udah feather ice strike tadi dari seorang parsianya coba untuk memukul mundur teman-teman dari Araki Osi dan tanpa ada gangguan dan setup yang baik kali ini teman-teman dari Araki Osi mencoba masuk lansisan intinya dikeluarkan Frisya udah gak bakal bisa kemana-mana Adam kali ini ke final blow mencoba untuk mengusir mundur pemain-pemain dari Araki Osi tapi Adam yang masih bisa mundur dengan level 9 tapi ada Clay yang menjemput sementara itu Dilan gak bisa lagi bertahan lebih lama karena ada Skylar di depan sana juga dengan sebuah tranceon ngelamatkan dirinya dengan freestyle dulu bos berhasil berhasil loh tadi mereka memberikan tekanan lagi lordnya juga masih jalan santai masih ditunggu juga oleh pemain Araki dimana mereka sekarang udah masuk ataupun tepat berada di depan invita turret yang dimiliki oleh pemain Geek Pump ini menit ke-11 belum begitu lama permainan kalau ini pun bisa dibantai mereka untuk bisa langsung dimenangkan di convert menjadi poin kedua untuk Araki Osi berarti game kedua itu akan selesai untuk kali ini ada perpindahan posisi lagi dari Skylar langsung aja melemparkan fly in block atas tapi belum ada teleportasi yang dia lakukan dilemparin masuk ke dalam area pertahanan invita turretnya masih aman lordnya udah mulai hadir di bagian bawah tapi mereka berkumpul di bagian tengah dan juga di bagian atas sekarang udah mulai lagi bergerak maju ataupun naik sementara itu di bagian bawah ada popo naik kupa dan juga lord yang udah berhasil untuk mendapatkan satu invita turret mundur lagi ke bagian belakang feather eye track langsung dikeluarkan tapi gak ada orang yang berada di dalam lingkaran dari feather eye track tersebut kill yes lordnya udah masih melenggang-lenggong masuk ke area base tapi bisa diamankan begitu saja oleh geek fam ID mereka harus berjuang sangat ekstra mereka punya freeze tentunya dengan feather eye track yang bisa memukul mundur teman-teman RRQ OC tapi final blow kali ini untuk keliring minum dari seorang Adam last insanity nya hampir saja menemukan freeze tapi ada sebuah I'm offended dari Dylan membuat R7 gak punya lagi imortal tapi dia punya sebuah bergerak amor dan kita lihat R7 dijemput dengan sangat baiknya sementara itu Skylar sepertinya masih mau mencoba untuk memajukan cita-cita minion di area bawahnya dan juga di area mid berkumpul semua pemain-main dari gamefab tapi lihat semua blow totnya masuk mendapatkan 1 point kegara baby masih ada flicker juga freeze gak mungkin bisa selamat double kill kali ini diamankan oleh seorang Skylar armor vendor juga final bow juga dikeluarkan semua way of dragon karena Albert gak bisa dipukiri ini bener-bener pemenangan yang di depan mata untuk Ar-Arkiosi sedangkan Adam kali ini head to head dengan Arceus ternyata oh ternyata Clay menjemput dengan sangat baiknya Pak Pulung wow terlalu bernapsu tadi kayaknya ya satu pemain dari Kipam ID sementara itu di bagian tengah kita lihat Dylan ya dengan Emma Fender yang dimiliki berhasil untuk menarik langsung masuk Ranger ke dalam dari Emitter Tares walaupun yang di tengah masih bisa mereka pertahankan gak begitu-begitu banyak darah yang dimiliki oleh masing-masing player dari Kipam ID bagusnya mereka masih bisa menahan pergerakan dari Ar-Arkiosi loh Yes tapi seberapa lama mereka bisa bertahan itu adalah pertanyaan kita sekarang loh karena mereka dibombardir terus-terusan dari Ar-Arkiosi yang bahkan langsung leading goldnya sampai dengan 9000 dan dari item buildnya juga disini Ar-Arkiosi mereka ngelintren sangat jauh sekali lihat item dari Albert saja item terakhirnya bisa jadi adalah immortality untuk menjaga diri untuk berjaga-jaga saja dan R7 dengan X-Borg dia ini luar biasa bahkan membuka space yang sangat banyak sekali buat teman-teman yang lain yang berada di belakang untuk memberikan follow-up damage last insanity aja udah kasih damage yang lumayan apalagi di follow-up dikombokan dengan teman-teman yang lain Skyler tadi yang sangat pas banget dengan falling bugnya langsung nempel di bagian belakang atau backlaner milik pemain Geekvamp sedangkan dari Geekvamp mereka yang sangat mengandalkan Lunok sekarang coba kita cek dari item dari Lunok sendiri Clock of Destiny Lightning dan juga ada Genius One disana masih kurang begitu banyak satu damage-nya bisa jadi ya sebesar tapi burst damage-nya apakah bisa tembusin defense dari Arke Hoshi yang memang di cover banyak orang karena kita tahu Lunok sebagai jungler memang sakit tapi HP poolnya ini dia masalah dari help pool sendiri dari si Lunok apa yang bisa dilakukan oleh dia yang sudah dikurangkan itu sudah dikurangkan di bawah juga coba lihat oh Benedetta nya udah ngambil posisi tuh tapi di tengah ada WF Dragon yang dikeluarkan namun dibalaskan juga dengan satu lah Sin Sanity sedikit lagi darat tersisa dari Renvi nya Renvi langsung mundur ada Purple Bub yang udah akan langsung nyamankan juga oleh pemain dari Arke Hoshi Finn di bawah iiii jempol-jempolnya udah langsung nongol di bagian atas kepalanya ada Clay di dalam rumputan langsung di gigit aja Adam yang kau pergi kemana karena sekarang ke dalam tengah-tengah dari pemain Arke Hoshi hilang sudah hilang gila satu lawan lima berat banget untuk mencoba bertahan seorang Adam bahkan sebenarnya tadi jempol itu mungkin mengisyaratkan bahwa bagus lu coba nge-post ke area bawah bagus lu ngerepotin gue gue bantai lu sekarang tapi sementara itu di area atas Lord yang sudah enhanced sudah masuk melang tapi pasti udah ada R7 tentunya membuka jalan bagi Lord nya sisi lain sudah WF Dragon karena seorang Albert ini sebuah offset yang dilakukan oleh Albert kali ini tapi sementara itu dibalas dengan adanya Baby yang harus tumbang di tangan seorang R7 dengan manisya dia fire missilnya coba untuk memukul mundur tapi Renving udah gak punya WF Dragon lagi Lord nya udah mulai masuk tapi lihat Skylar membuat Freeze gak bakal bisa bertahan lebih lama kalau dia gak pulang sementara itu Lassie Sanity sampai dengan flickernya membuat seorang parsel yang harus tumbang dan base terakhir base yang menentukan RR Ki Hoshi memenangkan game ini 2-0 tanpa balas wow poin penuh menjadi milik dari RR Ki Hoshi